Halo guys welcome again to my channel kali ini kita akan mereview air quality monitor ya jadi ini alatnya untuk mengukur air quality monitor kita akan lihat seperti apa alat ini ini bagian depannya dia ada tulisannya air quality monitor di sini dia ada alarm reminder USB charging long standby dan convenient and portable ya di sebelah sininya ada tulisnya made in China bagian belakangnya nggak ada ya Oke kita akan lihat seperti apa ini dia alatnya seperti ini air quality monitornya di sini di sini tidak ada petunjuk pemakaiannya instruksi manualnya sini ada ya dan di sini dia mendapatkan satu buah kabel USB ya di sebelah kirinya seperti ini di sini ada pori-pori untuk udara dalam itu bisa dibuang exhaustnya dan di sini bagian belakangnya itu bisa bagi diri ya gitu ya bisa diatur di sebelah kirinya ini ada buat port USB untuk charging sebelah atasnya nggak ada hanya aja ada kisi-kisi untuk pembuangan udara panas yang ada di dalam alat ini ya oke sekarang dia ada empat tombol di sini di sini ada tombol on-off nya disini up down dan disini escape nya ya dan di sini dia ada lcd nyalanya tengah-tengah aja di sini tombolnya dia akan muncul seperti ini ya di sini dia ada muncul PM2 setengah yaitu untuk mengukur partikel yang ada di udara sebesar 2,5 di sini ada O3 dan di sini ada TV OC untuk mengukur gas ini ada temperatur ini ada kelembabannya ya 70% di sini dia ada indikatornya indikatornya di sini ada good ya di sini dia otomatis dia ya udah udah di set ini goodnya selesai kalau sampai di atas 50 dia akan naik ke atas ya oke nah di sini dia ada display nya yang bentuknya beda ya di sini dia juga ada suhunya ada tanggalnya bisa lupa tanggalnya dan jamnya ya di sini ada kelembabannya di sini TV OC nya juga oke ini baterai-nya low Hai dan harus di charge ya Hai guys sekarang saya lagi charge dia Hai Nah kita akan lihat di sini dia ada ini yang tadi ya ini O3 nya nilainya 0,152 ppm TV OC nya 180 Hai dan di sini masih ada bau ya ada masih ada bau Hai masih ada bau parfum Hai sekarang kita coba nyalakan ini dan kita coba akan mengukur kita akan lihat partikelnya seperti apa hai 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 di sini ada ininya indikatornya Hai PM2 tengahnya itu nilainya berapa PM1 kosong PM10 O3 TV OC temperatur dan humidity ya di sini ada indikatornya di sini ada indikatornya Hai gud-gud ya jadi ada tiga macam ada empat macam indikatornya ya ini 1234 ya Hai di sini bisa-bisa ini ya tombol Hai 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 sekarang ini nya udah nyala ya kita melihat Hai 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 dia akan naik nah dia disini udah moderate dia udah, udaranya udah gak bagus disini saya menggunakan humidifier untuk mengecek alat ini karena alat ini dia langsung mengukur, dia akan mengukur partikel yang di udara ini yang partikelnya itu PM2,5 nya itu sebesar 320 ya, dia bisa lihat ya bisa dicek dan TVOC nya itu 0,81 ya disini dia mencum udarat ya artinya, artinya kualitas udaranya itu kurang bagus saya matikan oke, dia akan turun lagi dia akan turun lagi karena sensornya mendeteksi partikel yang di udara itu yang PM2,5 nya itu udah udah dibawa itu ya itu 39 ya dia udah hijau nih ini udah good ya kita coba lagi ya nyalakan lagi aqui dan 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 Hai itu dia ya dia akan merubah menjadi milk kreft udah-udahnya udah bagus banget ya tuh dia oleh turun jadi insin ada indikaturnya membentuk kita ya Apakah udara yang di ruangan kita ini enggak bagus ya tuh dia akan berubah itu berubah jadi good ya Oke guys demikian review dari kami Ronatec Rodinawa mengenai alat ukur kualitas udara air quality monitoring instrument semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat anda semuanya jika anda mencukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar alat ini ya Oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you in the top guys you 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 Terima kasih.